untuk memakamkannya di tengah sungai Nil karena aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata dan tekan tombol notifikasi seperti yang kita tahu Nabi Allah Yusuf AS adalah putra dari Nabi Yaakub AS beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mujizat yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi suatu riwayat yang menyebutkan bahwasannya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil apa alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti Nabi-Nabi yang lainnya kisah hidup Nabi Allah Yusuf AS beliau dianugerai jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya ketika itu setelah semuanya telah berjalan baik Nabi Yusuf AS menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah SWT sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf AS adalah Nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah SWT dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran Tuhanku sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh Quran Surat Yusuf ayat ke-101 ketika dirasa aja Nabi Allah Yusuf telah dekat beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat dan isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir padahal beliau adalah orang Palestina Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur dan tiga hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar kemudian datalah kelompok orang-orang musafir lalu mereka menyuruh seorang pengambil air maka dia merupakan timbanya dan datanglah sekolombok musafir mereka menyuruh seorang pengambil air lalu dia menurunkan timbanya dan dia berkata oh senangnya ini ada seorang anak muda kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan Quran Surat Yusuf ayat ke-19 dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir Allah SWT takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan dan tak lama dari itu seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir dan begitu bijasananya Nabi Yusuf beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam dan tak hanya diberikan ketampanan Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia dan tinggalan Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Yusuf alai salam menginjak umur 120 tahun beliau meninggal dunia dan ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf alai salam wafat jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil sementara itu alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti Nabi-Nabi lainnya adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia yaitu Nabi Yusuf alai salam ke negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf alai salam makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil karena aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata sahabat beriman yang dinamati Allah subhanahu wa ta'ala lantas bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alai salam dari sungai Nil menuju Palestina ketika zaman Nabi Musa alai salam nama fir'onya adalah Al-Walid bin Musab bin Arrayan yang berasal dari Bani Amalek atau dengan nama lain ia disebut dengan Ramses II sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai fir'on yang hidup sezaman dengan Musa alai salam wujud fir'on terkuat dan terkejam sepanjang sejarah yaitu Ramses II yang berkuasa selama 66 tahun menjadikan dia sebagai fir'on yang paling lama berkuasa di Mesir ketika zaman diutusnya Nabi Musa alai salam kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'on Ramses II ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina tatkalah ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baytul Madis Palestina rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju bahkan rombongan ini tak bisa menemukan jalan untuk ke sana seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa alai salam tentang wasiat dari Nabi Yusuf alai salam bahwasannya sebelum Nabi Yusuf alai salam bafat Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baytul Madis meninggalkan Mesir setelah itu Nabi Musa alai salam pun tersadar bahwasannya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang dimanakah makam dari Nabi Yusuf alai salam namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu dimana letak dari makam Nabi Yusuf alai salam seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan yang tahu dimana makam Nabi Yusuf alai salam hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel wahai nenek tunjukkan kepada aku dimanakah makam Nabi Yusuf alai salam nenek ini mau memberitahu lokasi makam tapi dengan satu syarat dan syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga ada berapa ahli tafsir mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tersebut kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi SAW imam hakim meriwayatkan dalam mustadrak dari Abu Musa maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat dikatakan disana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat maka nenek ini menuju satu lokasi untuk digali tanahnya lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf AS dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Magdis menjadi terang benderang seolah-olah dipandung menuju Baitul Magdis setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf AS dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Magdis sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada pun pembahasan singkat tentang kisah nenek yang mau menunjukkan makam Nabi Yusuf asalkan masuk surga kisah ini disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari salah seorang badui saat beliau singgah di rumah badui tersebut Hakim meriwayatkan dalam mustradrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari salah seorang badui saat beliau singgah di rumah badui tersebut Hakim meriwayatkan dalam mustradrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW singgah kepada seorang badui beliau dimuliakan maka beliau bersabda kepadanya Wahai badui katakan keperluanmu dan dia menjawab Ya Rasulullah seekor unta betina dengan pelanannya dan domba betina yang diperah oleh keluarga ku ini diucapkannya dua kali Rasulullah berkata kepadanya mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel para sahabat bertanya Ya Rasulullah siapa nenek tua Bani Israel itu Rasulullah menjawab sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel tetapi dia tersesat di jalan maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami Musa bertanya siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf mereka menjawab yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel Musa memintanya agar dihadirkan Musa berkata kepadanya tunjukkan kepadaku di mana kubur Yusuf aku tidak mau hingga aku menemanimu di surga Musa tidak menyukai permintaannya maka dikatakan kepadanya kabulkan permintaannya Musa pun memberikan apa yang diminta lalu wanita itu mendatangi sebuah danau dan berkata kuraslah airnya ketika air telah surut wanita itu berkata galilah disini begitu mereka menggali mereka menemukan tulang-tulang Yusuf alaih salam begitu ia diangkat dari tanah jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari hadis ini diruayatkan oleh hakim dalam mustadrak nomor 4088 dan dia berkata hadis ini sanatnya Sohi dan keduanya Bukhari tidak meriwayatkannya Syekh Umar Sulaiman Al-Askor guru besar Universitas Islam Yordania dalam kisah-kisah Sohi dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan semasa hidup Nabi Yusuf meminta kepada Bani Israel yang ada di sekelilingnya agar berjanji kelak jika mereka meninggalkan Mesir ke Tanah Suci membawa tulangnya kala itu Bani Israel berjanji akan melaksanakan perintah itu tatkala Allah mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya agar keluar dari Mesir mereka tersesat Nabi Musa terheran-heran karenanya dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini maka Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang yang bersamanya ulama Bani Israel mengingatkan akan janji leluhur mereka untuk membawa jasad Nabi Yusuf alaih salam jika ingin meninggalkan Mesir selanjutnya Nabi Musa bertanya dimana letak kubur Nabi Yusuf alaih salam tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburannya kecuali seorang wanita tua Bani Israel hanya saja perempuan tua ini menolak menunjukkan tempatnya kecuali jika Nabi Musa alaih salam mengambulkan permintaannya dan ketika Nabi Musa menanyakan apa keinginannya ternyata dia menuntut perkara besar sekian kisah kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datanya dari Allah SWT hilah watak liru datanya dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati